Halo Bula Sporters, disini saya Nungki Fauzi dari tim Oleh Bula Sport Ditemani dua rekan saya, Najmul Ula dan Unggul Tan Yassorake Nah disini kami akan membahas preview match Liga 1 dari 2021 Yang sudah memasuki seri kedua ya Ini nanti masuk ke pekan ke-8 Nah kali ini kita akan membahas preview match antara Persita Tangerang melawan Tira Persikabu Yang pada match sebelumnya Persita bermain imbang 1-1 melawan Persiraja Sedangkan Tira Persikabu menang telak 3-0 atas Borneo FC Kalau dari segi kelasmen sendiri Persikabu lebih diunggulkan ya di posisi 7 Sedangkan Persita di posisi 10 Namun ini jadi pertemuan pertama kedua tim Saya rasa di Liga 1 ya karena sebelumnya Persita tim promosi ya ini hitungannya ya Nah untuk kekuatan Persita musim ini sebagai debutan di Liga 1 Gimana Ula sejauh ini komentarnya terkait 7 pekan perjalanan Persita Tangerang Persita mas ya Oke Persita ini menarik lah ya Siap coach Widodo Ceputra ini bisa bikin Skema serangan yang mungkin tidak terlalu mengandalkan pemain asingnya ya Sin Bayang itu beberapa laga pertama sempat absen kan Terus Rafael Mayatimu juga baru main belakangan ini Terus ternyata top scorernya juga bukan striker asing Alex Goncalves itu malah belum setakul atau baru seberapa gol Justru top scorernya kan Kirsten Maulana baru satu gol Nah dan terbukti dengan peringkat klasemen kan Tidak terlalu buruk ya Untuk ukuran klub promosi Jadi di atas ekspektasi kita Si Persita ini Kemarin kemarin lawan Persirajaban di atas kok Ya coba-coba linia depannya kan Kemarin yang main Alta Balas sama Pilih Keraf di depan sama Alex Goncalves dan Alex Goncalvesnya juga cekera Jadi mungkin laga terakhir seharusnya kalau dilihat dari klasemen menang Tapi cuma imbang Ya nanti kita lihat next ini lawan Mira Persikabu Gitu mas? Ya ya Kalau dari segi permainan memang Persita ini ya Tiga pertandingan terakhir Permain imbang ya ini ya Persita Tengarang lawan Perhijajakarta 1-1 Lawan Borneo FC 2-2 Kemudian lawan Persirajak 1-1 Gitu ya Dari kekuatan tim tadi sudah dikatakan Ulah bahwa Persita Cukup bisa menjadi kuda hitam ya Di musim ini ya Nah sekarang dari penantangnya Dari Persikabu Persikabu pertandingan terakhir menang telak 3-0 Dari pertandingan itu saya menyoroti Memang cukup bagus ya permainan Persikabu Dominan mereka mengandalkan ini Ada perubahan posisi yang saya cukup soroti disana Si Firza Andika Di peluang jadi winger kalau saya gak salah ya Nah ini ada taktik baru dari pelatih Persikabu Menurut Tenggul gimana ini? Ya taktiknya Igor ini cukup menarik juga ya Kayak menarik Firza Andika ke depan Dan hasilnya kan terbukti Dia nyetak gol juga ya Langsung gol ketiga Tapi Untuk Tenggul 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 Belum bisa dinilai setara Bagus juga sih Karena Burneo FT kan Kondisinya juga lagi gak bagus-bagus banget Bagi goyah Pelatih Belum ada Masih adaptasi Jadi Masih perlu dipertanyakan juga Di Rapersikabu Juga Pertandingan besok Hilangan Tani Sadeghara Yang lagi dipanggil timnas Tapi Di Rapersikabu Mendapat sedikit keuntungan Karena dia dapet striker asingnya sudah datang Ini siapa yang namanya? Lupa Danintalovic Danintalovic Nah itu kan bisa jadi senjata baru Buat Igor ya di lini depan duet Sama Dimas Derajat Oh jadi seperti itu ya Nanti kedatangan striker baru bisa menjadi senjata Buat Tira Persikabu nanti ya Mengobrak-abrik pertahanan Dari match-match sebelumnya juga Tira Persikabu ini mulai bangkit Setelah kalah dari persebaya Surabaya Di pekan keberapa berarti? Pekan ke-2 Nah mulai pekan ke-3 mereka bermain imbang Lawan Persi Kediri terus menang Lawan Barito Putra Menahan imbang Persi Bandung Itu juga prestasi bagus Dan menahan imbang Bali United Nah itu menunjukkan bahwa Persikabu Sudah mulai ini menemukan permainannya Menurut saya ya Apakah benar begitu? Coba dari Ula Kalau Benda Banyu Ula gimana ini? Tira Persikabu Tira Persikabu mas ya Nah Tira Persikabu ini Unik ini mas Karena dia tidak punya nomor 9 asing Maksudnya punya striker asing Ciro Alves Tapi dia justru main agak ke belakang Jadi nomor 10 Atau Black Wardys atau apalah ya Dan yang jadi nomor 9 Ini striker muda Itu malah striker muda lokal Dimas Rajat Nah itu bagus Karena kita lihat Tanding lawan Bali United Itu malah Waktunya Bali United lawan Brazil Asal Brazil Tapi Yang main kayak Brazil Malah Tira Persikabu Jadi Lebih mengalir Ciro Alves itu bisa jadi Aduh itu pelayan yang bagus Untuk si Dimas Rajat Apalagi nanti Ya bener gak tau Ada striker asing yang Bawaannya Igor Kiyushenko Si Danindavavich itu Jadi Kekuatan Tira Persikabu Menurut saya Di lini depan Apalagi Fereza Andika itu tadi Di pindah ke depan Yang menawarkan Satu umpan Satu kerobosan Yang bisa bikin gol langsung Kemarin Lawan Borno FC Jadi ada Siapa-siapa sih Yang gelandang Dari Ropatimur suka Serihaibu Snyakov Sama Ciro Alves Terus Ujungnya Dimas Rajat Nah itu Bisa terbukti Merepotkan Bali United Dan bisa terbukti Membantai Borno FC Nah kita lihat Nanti lawan Persita Oke Sekarang kita menuju Ke pemain kunci Kira-kira dari Ula Menurut Ula Siapa pemain kunci Dari Tira Persikabu Yang harus dihentikan Ini oleh Para pemain Bertahan Persita Tangerang Untuk saya Tentu Nama pertama Ciro Alves Karena Yaitu pelayannya Dimas Rajat Dia yang bisa bikin Dimas Rajat Nyetak banyak Tapi Menit Perlandingan terakhir Dia Seterah Seterah kan Dia enggak tahu Ini bisa main atau enggak Kalau tidak bisa main Ya Keuntungan bagi Persita Kalau bisa main Ya bagus bagi Tira Persikabu Terus jangan lupa Sergei Pusyantas Ini posturnya tinggi Punya ketenangannya Tidak Tidak Semobile Ciro Alves Tapi Ya cool Elegan Besar Seperti Sago Hernandez Jauh banget Ya kita lihat nanti Pokoknya Nujukannya Kalau Tira Persikabu Triolnya Di depan itu Sergei Pusyantas Ciro Alves Sama Dimas Rajat Oke mantap Tiga pemain itu Jadi kunci Dari Persikabu Menurut Kalau menurut Unggul Dari Persita Tangerang Siapa pemain yang Harus diwaspadai Sejauh ini sih Kalau dari Persita Yang paling Berbahaya sih Masih Irsyad Maulana Alex Gontalves Ini walaupun Kemarin Pertandingan terakhir Ngegold Mencetak gol Tapi Masih Kurang bagus juga Kurang optimal Apalagi kemarin Sempat Kari keluar Karena mengalami cedera Tapi kan Kalau kita lihat Dari konsistensi Pekan pertama Irsyad Maulana Ini kan cukup bagus Dari 6 pertandingan Empat kalinya Tak gol Jadi Pasti Widodo Ciputro Masih Berharap banyak Mengandalkan Irsyad Maulana Dan Irsyad Maulana Kemarin kan Disimpan Halnya Kartu Merah Jadi Mungkin nanti lawan Tiga Persikabu Seger Bisa jadi Ya Memang Kalau dulu Kita melihat Di pas Piala Menpora Juga Persita Cukup mengejutkan Penampilannya Meskipun Tidak lolos Tapi Dengan komposisi Yang Tidak begitu Menurut saya Tidak begitu mewah Tapi mereka bisa Beri perlawanan Nah Sekarang langsung saja Kita prediksi Untuk match Persita Melan Persikabu Dari Unggul dulu Kira-kira Prediksinya Berapa Persen Kemenangan Untuk Persita Atau Persikabu 60-40 60-60 60 untuk Persikabu Persikabu Oke Nah Katari Ulah Berapa Persikabu Tracknya Sangat naik Busain Lahan Imbang Bali Sama Persib Terus Ini Pengalahin Telak Jadi Agak sedikit Persikabu Untuk unggul Buat lawan Ya 55-45 Ya 55-45 Jadi Keduanya Menukung Persikabu Ya guys Ya Buat teman-teman Bola supporters Itu tadi Prediksi kami Untuk informasi saja Ini Kemenangan Lawan Persita Bisa mendongkrak Posisi Persikabu Nembus Kelima Besar Kelasmen Karena ini Jaraknya Cukup tipis-tipis Kali Ini Ini Yang Disenangi Dari Kompetisi Liga 1 Liga Indonesia Nah Bali mau Lawan Bayangkara Nah Itu Dua timpah Saling Bertarung Kompetitifnya Ini Menurut saya Liga 1 Sama Liga Inggris itu Hampir-hampir Ini loh Untuk Untuk Lebih jelasnya Nanti Bola supporters Bisa saksikan langsung Pertandingan Antara Tira Persikabu Melawan Persita Tangerang Di Stadion Moh Subroto Meglang ya Tapi karena Ini gak boleh Ada penonton Jadi bisa disaksikan Lewat tayar kaca Saja Nanti Hari Jumat Pukul 15 Lebih 15 Waktu Indonesia Barat Mungkin Sekian Prediksi Dari Kami Saya Nungki Fauzi Dan dua teman saya Najemul Ula Dan Unggul Pamit Untuk Lebih jelasnya Teman-teman Bisa Kunjungi website kami Bolasport.com Di sana Menguak semua Berita-berita Seputar sepak bola Baik itu Dalam dan luar negeri Gak hanya sepak bola Ada juga Olahraga lainnya Seperti Bulu Tangkis MotoGP Kemudian ada F1 Semuanya ada di Website Bolasport.com Dan jangan lupa subscribe channel ini ya Channel youtube Bolasport.com Dan nyalakan tombol lonceng Sekian dari kami 1,2,3 Salam Olahraga Salam Olahraga Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bolasporter Terima kasih sudah menonton